Ganti-ganti truk batu bara balik merenggut korban jiwa. Kali ikut seorang pelajar sekolah dasar tewas tergelis truk bermuatan belasan ton tersebut. Kecelakuan terjadi di jalan lintas Jambi, Muarobulian di Sungai Duren. Macam kola video amatir yang diambil oleh wago sekitar. Seorang siswa sekolah dasar tewas di tempat. Akibat terlindas truk batu bara bernomor polisi BG8707. Nampak di sebuah video, keluarga korban histeris nengok siswa SD yang gak penyawa lagi. Dengan kondisi badan hancur. Salah seorang pedugas kepolisian Brigadir Gery Anda menyebutkan. Peristiwa kecelakuan bermulo. Sebuah mobil batu bara melintas menuju Jambi dari arah Muarobulian sekitar jam 10 pagi. Seketika lewat, seorang anak SD menyeberang di sebuah tikungan dan penurunan. Sehingga mobil tidak mengerim lagi, terlindas anak SD. Dan untuk mobil, satu sopir penabraklah diamankan ke Polsek Jaluko. Awalnya kendaraan batu bara, ada yang datang dari arah bulian. Berjalan menuju arah Jambi. Pas di depan SD, depan masjidu. Baju, ada anak SD berjalan. Di pas tikungan, ada anak SD itu menyeberang. Oh, tau gak? Kendaraan batu bara. Itu kurang lulusnya awalnya. Ini sebenarnya sudah diamankan di Polsek kendaraannya. Tersangkanya belum, saya belum cepat interagasi. Saya langsung menuju sini. Sudah di PKP, saya langsung. Kecelakuan Hiko membuat sok. Mendengar kabar keponaan tetabrak. Pihak keluarga bergegas mengurus pengulangan jenazah di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi untuk dimakamkan. Korban ini anaknya ibar saya. Ini nampak informasi tadi sekitar jam 11. Adik saya ke sini. Kawannya gak ada. Jadi saya diteleponnya suruh saya ke sini karena yang ngurus gak ada di sini. Dari pihak yang berwajib belum ada datang sama pihak dokter belum datang. Jadi saya ditelepon ke sini. Jadi minta bantuan gitu. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.